Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Fadila Rahmadita Denganin 2014 450044 Dari kelas A220 Program Serjana Pendidikan Luar Biasa Disini saya akan Mewaparkan tentang Strategi Pembuatan Ideologi Nasional Nah di Indonesia sendiri Kita menganut ideologi Pancasila Nah ideologi Pancasila Dapat diartikan sebagai Pemikiran yang membuat pandangan dasar Dan cita-cita mengenai sejarah Manusia, masyarakat, hukum, dan negara Indonesia Yang bersumber dari Kebudayaan Indonesia sendiri Nah ada baiknya Sebagai ideologi kita sendiri Kita perlu meningkatkan Pembuatan ideologi nasional Baik dengan cara yang pertama Nilai-nilai Pancasila perlu dikuatkan Dengan pendekatan budaya Nah hal ini bisa kita lakukan Dengan membangun fasilitas Atau pos-pos budaya di semua wilayah Dalam rangka menestarikan Sekaligus mengembangkan Kebudayaan lokal yang ada di masyarakat Nah yang kedua Pemuatan nilai-nilai Pancasila Di sektor pendidikan Pemerintah perlu memikirkan Strategi yang efektif Agar nilai-nilai Pancasila Terinternalisasi Dengan baik dalam Kurikulum pendidikan nasional Nah untuk strategi yang terakhir Yaitu pendagakan hukum Nilai-nilai Pancasila Yang ada dalam konstitusi Telah tercermin Dalam sejumlah peraturan Dan instrumen internasional Yang telah diratifikasi Untuk melindungi hak-hak Warga negara Pemerintah Tak boleh segan-segan Untuk menegakkan Aturan hukum Demi menjaga persatuan Dan keutuhan Nah itu tadi Yang merupakan Strategi Dalam peningkatan Ideologi nasional kita Yaitu Ideologi Pancasila Sekian Video dari saya Kurang lebihnya Mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih kerana menonton!